Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang semuanya, oke? Seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh Sagittarius ya Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari tanggal 17 Juni sampai dengan 23 Juni 2024 oke? Reading kali ini sempat sekat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan asmara, dan sebagainya jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimu masing-masing, ya? oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, ya? Oke, yang pertama ada kartun King of Swords terus The Star oke, 5 tongkat Justice The Fool Temperance King of Pentacles The Hangman, dan tema kalian minggu ini kartunya 3 tongkat, ya? Oke, terus by the way di bawahnya ada kartu 7 coin oke, oke? Jadi ceritanya Sagittarius beberapa dari kalian untuk minggu ini mungkin lagi butuh waktu, gitu ya? untuk melakukan proses peninjauan ulang ataupun evolusi ulang mengenai kehidupanmu sendiri jadi kira-kira apa yang perlu di evolusi ulang, Sagittarius? misalnya mungkin lagi mencoba ya untuk meninjau ulang kondisi keluarga meninjau ulang kondisi dalam karir keuangan, ya? mungkin lagi mencoba meninjau ulang hubungan cita dengan seseorang jadi memang ada proses evolusi ulang yang akan kamu lakukan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah dan keputusan untuk minggu ini, ya? dan lihat di bawahnya ada kartu The Sun jadi sepertinya memang ada sebuah unsur kejelasan Sagittarius yang akan kamu peroleh nantinya The Sun jadi bagi kamu yang sudah mencari kejelasan akhir-akhir ini tenang saja semuanya akan terlihat lebih jelas ya? jadi semuanya akan terlihat lebih jelas yang bisa kamu... kejelasan akan kamu dapatkan yang bisa kamu gunakan untuk melakukan proses evolusi ulang dengan kombinasi kedua kartu ini, ya? di bawahnya lihat ada kartu 6 tongkat dan 8 koin jadi sepertinya akhir-akhir ini memang ada yang lagi mencoba untuk terus kerja keras gitu ya 8 koin mungkin lagi mencoba untuk banting tulang kerja keras untuk apa? untuk mengejar target keberhasilan yang kamu impikan selama ini 6 tongkat jadi kira-kira apa targetmu Sagittarius akhir-akhir ini misalnya mungkin lagi mengejar target dalam pekerjaan target keuangan, ya? mungkin target dalam hubungan cinta dan lain-lain ini sudah kamu hadapi akhir-akhir ini oke? jadi intinya sekali lagi dengan ke-7 koin aku lihat minggu ini memang ada proses evolusi ulang yang akan kamu lakukan terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan dan keputusan tertentu, ya? oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya 3 tongkat 3 of 1, ya? yang melembangkan sebuah bentuk kerja keras ya? jadi secara umum bisa dikatakan sebagian besar dari kamu untuk minggu ini lagi siap siap banget untuk mencoba kerja keras terus, ya? mencurahkan seluruh waktu dan tenagamu ke dalam usaha yang sedang kamu kerjakan sekarang ini, ya? jadi kira-kira target apa yang sedang kamu kejar nantinya Sagittarius misalnya mungkin lagi kerja keras untuk menyelesaikan masalah kerja keras untuk mendekati seorang, ya? kerja keras untuk mengejar target untuk minggu ini, ya? bagian lain jangan lupa kartu 3 tongkat juga sebenarnya melambangkan proses penantian, ya? jadi untuk minggu ini sepertinya memang ada yang masih menunggu sebuah kabar informasi penting misalnya mungkin lagi menunggu kabar soal pekerjaan kabar keuangan ya? mungkin lagi menunggu kabar dari seseorang dan lain-lain ya? jadi coba untuk lebih bersabar bagi kamu yang sedang menantikan berita penting, ya? untuk minggu ini oke, sekarang kita lanjut reading kali ini akan dibagi menjadi 2 bagian awal minggu dan di akhir minggu kita mulai dari awal minggu, ya? yang pertama kartunya King of Swords The Star The Fool dan Temperance jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Libra Gemini Aquarius atau dengan bintang Sagittarius, ya? oke, jadi ceritanya di awal minggu sepertinya memang ada harapan baru, nih, Sagittarius yang akan kamu kejar kembali The Star jadi hatimu itu tiba-tiba lebih tergerak, gitu ya? lebih ter... merasa lebih optimis untuk mengejar harapan tersebut jadi kira-kira apa harapanmu kali ini? misalnya mungkin lagi punya harapan untuk mencari kerja, ya? mungkin lagi punya harapan untuk memiliki seseorang untuk memiliki harta benda dan lain-lain jadi ada upaya, ya? untuk mengejar harapan tersebut sambil apa? sambil lebih berpikir cerdas, ya? si Raja Pedang King of Swords jadi pergunakan intelek dan kecerdasanmu untuk mengejar harapan tersebut nantinya dengan kombinasi kedua kartu ini ya? apalagi tema utamamu kan kali ini kartunya tiga tongkat kerja keras jadi artinya di awal minggu kan itu lagi mencoba nih untuk terus kerja keras ya untuk mengejar harapan tersebut nantinya, ya? di bawahnya lihat ada kartu The Fool dan Temperance jadi sepertinya di awal minggu memang ada juga yang lagi mencoba untuk memulai lembaran baru yang menutup lembaran lama fokus untuk berjalan ke arah masa depan ya, bagian lain mungkin sepertinya memang ada hal baru yang ingin kamu coba lakukan Sagittarius ya, bahkan mungkin ada sebuah cara baru metode baru yang akan kamu pergunakan ketika mengejar sebuah target ya, dan semuanya itu akan kamu lakukan dengan pelan-pelan kali ini ya, Temperance mencoba untuk pelan-pelan saja sambil berpikir seimbang ya, ketika memulai lembaran baru dengan kombinasi kedua kartu ini, ya? oke sekarang kita lihat energimu di akhir minggu ada kartu 5 tongkat Justice, King of Pentacles dan The Hangman jadi ada juga yang lagi berhubungan dengan bintang Taurus Virgo dan Capricorn ya, oke jadi ceritanya di akhir minggu beberapa dari kalian sepertinya memang sudah mencari sebuah keadilan ataupun kejelasan dalam kehidupan kalian ya, jadi kira-kira kejelasan apa nih yang kamu butuhkan Sagittarius misalnya mungkin lagi mencari kejelasan mengenai seseorang kejelasan mengenai pekerjaan mengenai keuangan ya, akan tetapi di sisi lain memang ada yang masih mengalami dilema batin gitu ya 5 tongkat mungkin ada sejenis konflik batin dilema batin yang masih akan kamu alami ketika akan mengambil tindakan dan keputusan jadi disarankan memang jangan buru-buru ya, silahkan gunakan waktu untuk mencari kejelasan terlebih dahulu Justice sebelum melangkah maju ke depan ya, di bawahnya lihat ada kartu The Hangman dan King of Pentacles jadi sepertinya di akhir minggu pikiranmu akan lebih fokus ke dalam segi materi seperti keluarga pekerjaan dan keuangan mungkin ada yang lagi sibuk dengan urusan keluarga ya, mungkin lagi fokus untuk bekerja mencari uang mungkin lagi ingin mengejar target dalam segi materi ya, dan semuanya itu akan kamu pikirkan ulang dengan kartu The Hangman ya, mencoba untuk menggunakan sudut pandang baru perspektif yang berbeda untuk menilai kembali ya mengenai target yang sedang kamu kejar sebelum bergerak maju ke depan di akhir minggu nanti ya, dan ingat tema utamamu kali ini kartunya 3 tongkat jadi secara umum bisa disimpulkan ya untuk minggu ini memang ada bentuk kerja keras yang akan mulai kamu lakukan untuk mengejar target bagiannya sepertinya lagi menunggu gitu ya mungkin lagi menunggu sebuah kabar informasi penting ya, jadi coba untuk lebih bersabar lagi dan ingat tadi sini ada kartu 7 koin evaluasi ulang jadi kira-kira apa yang ingin kamu tinjau ulang kamu evaluasi ulang nantinya dalam minggu ini ya, oke teman-teman kalian sekitar dulu untuk readingnya ya semoga readingnya bermanfaat jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye selamat menikmati